Sterilisasi, jangan sampai terjangkit, makanya waktunya dua pekan, mudah-mudahan selama dua pekan ini bersih. Minta tolong kepada Allah pertama dengan sabar, yang kedua wassalah. Ya'iwa alladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wassalah. Salah secara bahasa artinya doa. Doa. Salah itu doa, tapi doa bukan salat. Jadi jangan dibalik. Nanti ada orang yang berdoa, lalu kemudian dia menganggap sudah salat. Kamu sudah salat? Sudah tadi. Kapan kamu salat? Berdoa. Oh, tidak bisa begitu. Salah itu akwalun, ada ucapan. Tiga juga. Salah itu ada akwalun, ucapan. Kalau tidak dibaca, maka salat batal. Fatihah. Rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in. Ihdina's suratal mustaqima, suratal ladhina an'amta alayhim wa'iril ma'adhubi alayhim wa'la'adhalin. Amin. La salata liman lam yaqra' bi-fatihah til kitab. Siapa yang tidak baca fatihah, batal. Maka luruskan. Ini mumpung banyak waktu kosong, luruskan bacaan al-fatihah. Salat itu ada tiga unsur. Pertama, lisan. Ada bacaan-bacaan yang dibaca. Kalau tidak dibaca, salat batal. Yang kedua, anggota tubuh. Akwalun wa'af'alun. Ada tegaknya. Ada takbiratul ikhram. Ada rukuknya. Ada sujudnya. Akwalun, ucapan. Af'alun, perbuatan gerak, tubuh, ruka, sujud. Eh, tidak. Ada niat dalam hati. Tak keluar dari yang tiganya. Hati, lisan, anggota tubuh. Anggota tubuh, lisan, hati. Salat zuhur, salat ansar, salat maghrib, salat jum'at, salat qabliyah, salat ba'adiyah, salat duha. Itu semuanya ada dalam hati. Diucapkan di mulut. Anggota tubuh. Allah Akbar. Jadi minta tolong kepada Allah SWT ada urutannya. Tenangkan yang tiga ini. Tenangkan hati. Tenangkan lisan. Tenangkan anggota tubuh. Habis itu baru berdoa kepada Allah SWT. Banyak macam-macam doa. Diantara yang paling banyak di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. 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 Dengan kusebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi. Tidak ada yang dapat memudaratkan. Syai'un. Sesuatu pun. Fil ardi di bumi. Walafissama. Dengan kusebut nama Allah. Tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat. Fil ardi di bumi. Walafissama. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. La yadurru ma'asmihi. Syai'un fil ardi. Walafissama. Wahuassami'ul alim. Ada pula yang mengajarkan mungkin ijazah dari gurunya. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya. Ustaz, kami ada tradisi di Jambi. Biasanya membaca burdah. Burdah itu kain jubah penutup. Nabi kalau sudah pakai jubah, dia pakai lagi kain di luar. Jubah luar. Burdah namanya. Burdah itu nama solawat. Yang disusun oleh Imam Al-Busiri. Jadi rupanya dulu tradisi orang di Jambi kalau ada musibah, wabah, itu baca burdah. Bagus. Kadang banyak baca burdah. Mawla ya salli wa sallim da'iman abada. Ala habibika khairil khalqi gullihimi. Syair burdah. Yang selalu kita baca dalam maulid. Ada pula tradisi kemarin ada sahabat Al-Mukarram Ustaz menyampaikan. Ternyata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah bercerita di Mesir dulu pernah terjadi wabah, bencana, musibah. Dan mereka bertawasul kepada Allah dengan membaca sahih Al-Bukhari. Masya Allah 7275 hadis. Kitab Jami' Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa iyami. Itu dibaca. Kemudian dibuat majlis khataman. Bertawasul kepada Allah dengan itu. Rupanya bisa juga menolak balah. Itu yang mengatakan Imam. Jalal Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dengan munculnya wabah ini. Rahmatan lil-mu'minin. Justru yang selama ini punya ijazah-ijazah doa-doa. Bermunculan, berkeluaran. Kemarin ada yang mengirim ijazah. Kiai Mahrus. Dari Lirboyo. Katanya di antara ijazah beliau. Bertawasul dengan menyebut. Nabi Muhammad SAW. Al-Murtada Sayyidina Ali. Fatimah Tuz Zahra. Sayyidatul Nisa'i Ahlil Jannah. Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Husain. Mohon kepada Allah. Dengan orang-orang yang diriduai Allah. Dimuliakan Allah ini. Hasan Husain dimuliakan Allah. Nabi menyebut. Innal Hasan wal-Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Fatimah Allah muliakan. Nabi menyebut. Inna Fatimah ta' sayidatul Nisa'i Ahlil Jannah. Sayyidina Ali. Kurang apa lagi. Miftah. Kunci segala ilmu. Sayyidina Ali. Dimuliakan Allah SWT. Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqi Nabiika Muhammad SAW. Wa alihi ta'yibin at-tahirin. Dan ahli baik. Mohon supaya jauhkan kami dari bala bencana musibah. Atau. Oh saya gak mau yang doa-doa dibuat ulama yang ilham-ilham. Saya mau doa yang dari Quran saja. Doa Nabi Yunus. Ketika sedang dalam musibah. Tiga kegelapan. Gelap perut ikan. Gelap lautan. Gelap malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin. Baik. Khusus kondisi kita sekarang yang sedang merebah wabah. Merebah wabah Corona. Maka kita tahan. Ini beberapa hari, beberapa daerah, libur dua pekan. Ada yang sampai tanggal 30, ada yang sampai tanggal 3 April 2020. Mungkin sebagiannya, tujuan dari libur itu adalah untuk mengisolasi diri. Bukan untuk pergi liburan. Nah, jadi kita salah faham. Jadi dalam hal ini, konteks yang kekinian juga tiga-tiga ini kita tahan. Tahan hati. Jangan sampai sumpah serapah caci maki. Maka dengan banyak bersikir. Di akhir zaman nanti akan banyak wabah, bencana, musibah. Maka diantara yang bisa menenangkan hati adalah zikir. Alabi zikirillahi tatuma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Afdol zikri seabdol-abdol zikir la ilaha illallah. Salawat itu juga zikir. Menenangkan hati. Lisan. Zikir yang paling bagus diucapkan di mulut, diingat di hati. Kalau ada orang berzikir tidak main hitung-hitung lagi, terserah dia. Tapi kalau saya, masih saya hitung. Pakai tasbih. Astaghfirullahaladzim. 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 Atau salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Sampai seratus berhenti. Pindah ke zikir yang lain. Subhanallah bi'amdihi. Subhanallah bi'amdihi. Subhanallah bi'amdihi. Atau doa-doa. Bismillahilladzhi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fissama wa huwa salli bin alim. Lisan. Hati. Anggota tubuh. Untuk saat ini kita menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas bersentuhan dengan banyak orang. Karena virus, penyebaran virus melalui tangan, melalui air liur, melalui bahkan virus bisa melekat pada buku, pada pegangan tangan, pada... Sebab itu kita jaga. Kita hanya berinteraksi kepada orang-orang sekitar yang kita kenal, yang juga dalam keadaan steril, bersih. Dalam dua pekan ke depan, 14 hari. Menahan. Nah ini semua adalah usaha kita. Terima kasih telah menonton.